Intro Shalom Bapak Ibu, serah sekalian silahkan duduk. Senang sekali pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing sedikit kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya pagi hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan apapun keberadaan, kondisi, keadaan kita, kalau kita melekat kepada Tuhan mungkin kita belum menemukan jawaban. Yang sakit masih tetap sakit, yang hutang masih tetap hutang. Mungkin Anda ketika datang di tempat ini begitu banyak pergumulan yang kita bawa. Ketika kita keluar dari tempat ini terkadang kita belum menemukan jawaban daripada Tuhan. Kita senangnya instan Bapak Ibu, kita doa cepat-cepat dapat jawaban. Kita minta cepat-cepat kita dapat jawaban. Kalau begitu caranya kita gak bisa kenal Tuhan. Kita gak akan bisa ngerti apa sih sesungguhnya maunya Tuhan dalam hidupku. Makanya panggilan tertinggi kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita tidak bisa mengenal Tuhan tanpa jalan-jalan salib yang dia izinkan dalam hidup kita. Kita mengenal Tuhan lewat apa? Lewat apa yang dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau dia izinkan ada masalah. Kalau dia izinkan kita ngalami pergumulan, beban berat, bahkan sakit penyakit. Terus kita doa minta Tuhan, kita gak nemukan jawaban, kita belum nemukan apa-apa. Janji Tuhan, cara itulah yang bisa kita pakai untuk kenal Dia. Makanya prinsip saya yang saya bangun sampai hari ini, sudah hampir 16 tahun saya ikut Tuhan. Dari tahun 2003 saya bertobat, 2004 sampai saat ini saya malah, iya ya. Kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Saya mengalami banyak lembah-lembah kekelaman dalam hidup saya. Tapi saya menikmati proses itu dari Tuhan. Kalau itu gak terjadi dalam hidup saya, mana mungkin saya bisa kenal Tuhan. Bagaimana cara Dia tolong, apa yang Dia mau. Kalau kita kenal karakter seseorang, tentunya kita harus bergaul dulu dengan orang tersebut. Makan bareng sama Dia, duduk bareng sama Dia, ngomong sama Dia. Baru kita tahu, oh orang ini seperti ini ternyata. Kita baru paham. Tapi kalau kita gak bergaul dengan orang tersebut, dengan pribadi tersebut. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal caranya Dia. Gak akan pernah bisa Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu ngalami sesuatu hari ini, mengalami pergumulan, persoalan tantangan. Pakailah cara itu untuk mengenal Dia. Pakailah cara itu untuk semakin mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Jangan fokus dulu kepada hasil yang apa yang kita dapat. Tapi fokuslah bagaimana kita kenal Dia, kenal Bapak kita. Lewat perjalanan hidup kita hari demi hari. Dan tidak terasa, mungkin kita belum terima jawaban Tuhan. Yang sakit masih sakit. Yang berhutang masih tetap ada hutangnya. Tapi tahu gak, yang berubah adalah kedalaman kondisi hati kita tentang respon kita kepada Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan. Itu yang penting terlebih dahulu Bapak Ibu. Nanti suatu ketika terus Tuhan tepat, dia gak pernah terlambat. Bahkan kadang gak terlalu cepat. Artinya apa? Pas, tepat pada waktunya, Dia memberkati dan memulihkan hidup kita. Saya sering pernah bersaksi tentang kakak saya yang sakit tujuh tahun, dia gila. Gila Bapak Ibu, ini bukan penyakit. Gila kan susah disembuhkan ya. Kalau Anda lihat di jalan-jalan sana, dia itu lebih parah Bapak Ibu. Roh jahatnya itu mungkin begitu banyak. Saya melihat, dari selama tujuh tahun itu, yang saya perhatikan adalah apa yang Tuhan kerjakan sepanjang perjalanan itu. Saya doa, saya doa. Bertahun-tahun saya doa. Dalam, di keluarga saya enam bersaudara, saya anak yang paling terakhir. Setiap hari pulang sekolah, pekerjaan saya yang hanya itu. Jagain kakak saya. Kalau udah capek ya saya ikat aja daripada jalan-jalan. Lama-lama saya yang jadi gila. Saya pasung dia, saya ikat tangan kakinya. Capek seharian, bisa satu kecamatan keliling-keliling gitu Bapak Ibu. Tapi saya lah, di dalam situasi seperti itu yang tidak mudah bagi saya, saya katakan pergumulan hidup saya bukan berarti lebih berat dari Anda. Tuhan kasih pergumulan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Takaran kita masing-masing Bapak Ibu. Ada yang dikasih mungkin satu kilo, ada yang dikasih lima kilo, tergantung. Makanya Tuhan bilang dia mencoba kita tidak melebihi kekuatan kita. Dan itu yang kita alami. Karena pada waktu itu posisi saya yang pertama kenal Tuhan, makanya saya yang dihabisi sama Tuhan. Dihabisi sama Tuhan, sampai air mata pun mau habis kayaknya. Doa, gak ada jawaban. Ke rumah sakit, gak nemukan terobosan. Terus mau apa Tuhan? Ke gereja, iya. Sungguh-sungguh ya iya. Apa yang kurang Tuhan? Terkadang reaksi itu yang muncul dan itu normal. Karena saya alami. Tapi dari sisi ini saya belajar kenal Tuhan. Apa itu Tuhan? Kalau saya gak ngalami proses ini, saya mungkin gak ada di sini Bapak Ibu. Saya gak ada background pendeta. Gak ada. Sekolah teologi tinggi-tinggi pun gak ada. Baru saya sadar, oh iya iya. Ternyata Tuhan izinkan itu terjadi untuk membentuk karakter hatimu dulu. Kita gak bisa memenangkan orang lain hanya dengan sekedar. Kita doa biar orang berubah. Iya saya percaya kuasa doa. Tapi kadangkala ada bayar harga di dalam yang Tuhan tuntut ada dalam hidup kita. Yang harus kita kerjakan. Bagaimana kita berkorban. Bagaimana kita bayar harga. Bagaimana kita sungguh-sungguh percaya terhadap janji Tuhan. Dan selama tujuh tahun itu Bapak Ibu. Tahun-tahun pertama tahun-tahun semangat untuk cari Tuhan. Tahun-tahun kedua masih getul-getulnya berdoa. Tapi masuk tahun ketiga, tahun keempat. Apalagi tahun kelima udah gak ada. Suara pun sudah gak kedengaran. Suara saya maksudnya. Untuk doa udah jarang. Untuk cari Tuhan lagi. Kenapa? Mindset saya sudah berpikir. Kayaknya enggak. Otak saya, manusia saya berpikir. Kemudian secara naluri saya. Yang muncul adalah. Mungkin gak akan terjadi apa-apa. Sudah begini nasibmu. Bayangkan Bapak Ibu saudara. Kadang-kadang kita terjebak di dalam situasi dan kondisi seperti itu. Tapi ternyata Tuhan itu enggak. Akhirnya saat saya angkat tangan kembali sama Tuhan. Tuhan itu turun tangan Bapak Ibu. Tuhan melakukan perkaranya yang ajaib di tengah-tengah keluarga kami. Tapi kadang-kadang kita sama Tuhan gak boleh pakai transaksi ternyata. Ya saya pelajari gitu. Kalau Tuhan sembuhkan aku, aku akan semakin rajin ke gereja. Enggak usah pakai transaksi. Kalau aku mau ini berkati usahaku Tuhan. Oh tak bantu gereja. Kalau Tuhan pulihkan ini. Siap aku jadi asyar, jadi PL Tuhan. Jadi apa itu Tuhan. Mau pelayanan semuanya. Aku siap. Sama Tuhan kita enggak usah pakai transaksi. Sama Tuhan apa adanya. Dan iya betul. Tuhan menggenapi setiap perencana-rencananya di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan saya secara pribadi. Asalkan kita tetap terpaut sama Tuhan. Waktu kau susah kau enggak tinggalkan Tuhan. Jangan sampai susah akhirnya kau lari dari gereja. Lari dari pelayanan. Tinggalkan Tuhan. Jangan dibuat Tuhan seperti itu Bapak Ibu. Jangan pakai Tuhan sebagai ada unsur transaksional di dalamnya. Tapi jadikan Tuhan itu benar-benar dia itu Bapak kita. Kita harus belajar ngerti hatinya dia. Kalau kita sudah bisa belajar ngerti hatinya dia. Kita pasti paham. Pasti kita akan ngerti. Kedepan akan jadi apa. Benar Bapak Ibu. Enggak perlu khawatir. Tapi kalau kita enggak kenal dia. Yang di depan apa? Ketakutan. Kebimbangan. Kekhawatiran. Tuhan tolong enggak. Tuhan akan berkati enggak. Akan seperti ini enggak. Itu semua yang berkecamuk di dalam jiwa kita. Tapi kalau kita kenal dia. Kita akan sebagian paham loh. Oh ini. Papaku kalau pulang minum kopi dulu. Kita ngerti. Kita siapin kopi dulu. Oh iya. Dia enggak boleh kalau kayak begini. Dia itu bisa sakit hati. Misalnya begitu. Dari mana kita bisa tahu? Dari pengenalan akan Tuhan. Makanya pengenalan akan Tuhan enggak bisa diwakilkan. Yang kamu ke gereja ya. Doain suamimu ini. Itu tugas istri yang berdoa. Suami yang cari duit. Mengenal Tuhan itu enggak pakai-pakai diwakil-wakilkan. Kita ke sorga pun enggak pakai diwakil-wakilkan. Urusan pribadi kita dengan Tuhan. Pribadi kita lepas pribadi dengan Tuhan. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu serah sekalian. Sesuai dengan tema kita. Di minggu ini tentang ruang tunggu. Nah hari ini kita mau belajar. Ya. Nanti setelah saya bagikan firman Tuhan. Ada kesaksian nanti dari salah satu leader juga di tempat ini. Dan saya melihat ada begitu banyak hal yang Tuhan juga kerjakan di dalam kehidupannya. Kita buka di kejadian 22. Ya kejadian pasal yang ke-22. Ayat yang pertama. Ini. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Kejadian 22. Kita baca dulu ayat yang pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya Abraham lalu sahutnya ya Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Perhatikan kata setelah semuanya itu Bapak Ibu. Ternyata waktu kita renungkan firman Tuhan ini. Pencobaan. Yang paling tinggi. Yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan Abraham. Adalah ketika menyerahkan anaknya yang tunggal. Untuk dikorbankan di bukit Morea. Yaitu Isaac. Itu sesuatu yang pencobaan yang paling luar biasa yang Abraham alami. Tapi ternyata Allah yang kita sembah ini Allah yang tidak serta-merta. Suka mencoba begitu Bapak Ibu. Jadi sebelum Abraham dicobai untuk menyerahkan anaknya di bukit Morea. Ternyata Abraham terlebih dahulu sudah terlatih di dalam pencobaan-pencobaan di dalam kehidupannya. Di dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Dari mana buktinya? Yaitu dari kata setelah semuanya itu. Maksudnya semua yang mana coba? Iya kan? Berarti Tuhan sudah lihat dulu nih kapasitas orang tersebut. Baru Tuhan cobai dia. Enggak mungkin Tuhan cobai Bapak Ibu seorang sekalian. Kalau Tuhan enggak tahu. Tuhan belum lihat karakter sesungguhnya kita seperti apa. Makanya waktu Tuhan lihat Abraham. Abraham karakternya, integritasnya, identitasnya yang Tuhan lakukan adalah baru Tuhan cobai dia. Abraham mengalami berbagai macam peristiwa-peristiwa pahit yang dia alami. Ikut Tuhan ternyata kadang ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu. Ikut Tuhan. Seperti naik rollercoaster kadang teriak, kadang dia sedap nangis, kadang ketawa begitu ke Tuhan. Jadi kekristenan itu kadang enggak nyaman Bapak Ibu. Tapi apa, memulihkan, memerdekakan, memampukan kita dan masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib. Masih kuat jadi kristen? Atau mau pindah agama? Kalau kita benar-benar ngerti ini, kita baru paham. Oh iya ya, kenapa aku menderita Tuhan. Kita lihat tetangga, tetangga sudah punya mobil. Aku kok enggak belum punya. Kita baru paham. Loh kok aku belum sembuh Tuhan? Kok begini Tuhan? Kok belum pulih? Kita baru paham. Kalau kita kenal Tuhan, kita tahu Tuhan. Kita pasti menempatkan Tuhan di tempat yang paling luar biasa. Tuhan apapun yang terjadi, aku tetap jadi penyembahmu ya Tuhan. Aku mau tetap menyanyi bagimu Tuhan. Apapun keadaanku. Enggak ada jawaban. Janji Tuhan masih lama. Ku mau memucimu. Ada lagunya. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Lagi nangis, cicilan banyak. Kau yang layak terima anak di rumah sakit. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita diberikan kekuatan yang baru sama Tuhan. Makanya Abraham sebelum mengalami ujian yang paling tinggi, paling luar biasa. Abraham mengalami tiga proses. Kalau kita mundur, kita bisa menemukan ayat-ayatnya Bapak Ibu. Ada tiga proses yang dialami Abraham sebelum Tuhan mengizinkan cobaan yang lebih berat yang dia alami. Semakin kita kenal Tuhan, kadang hidup semakin berat. Ada yang bilang, kalau begitu aku gak mau kenal Tuhan. Nanti hidupku jadi lebih berat. Kalau begitu kita takut gitu. Padahal sebenarnya, jangan takut. Tuhan mau bawa. Mungkin waktu kita ada dalam lembah. Eh Tuhan gandeng tangan kita loh. Jangan pernah takut. Kita mungkin dalam situasi yang terpuruk. Tapi ada tangan yang gak kelihatan. Yang lagi gandeng kita. Yang pingin bawa kita naik nih. Pingin kualitas kita tambah lebih besar. Tambah lebih luar biasa. Hati kita tambah lebih murni di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau kerjakan. Jadi jangan pernah takut dengan proses. Atau apapun yang Bapak Ibu, Saudara sekalian alami hari ini. Proses itu ada banyak. Bukan hanya bicara masalah kesehatan, keuangan. Mungkin hubungan juga. Keluarga, konflik, macam-macam. Dan saya katakan, itu pasti hadir dalam hidup kita. Kalau kita ikut Tuhan, Tuhan pasti izinkan itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tujuannya apa? Untuk semakin kita sempurna, serupa, dan segambar dengan Kristus. Karena panggilan tertinggi kita itu apa? Apa panggilan Tuhan buat kita? Jadi orang paling hebat? Jadi orang paling kaya? Jadi orang yang paling sukses? Apa sih purpose Tuhan di dalam hidup saya? Di dalam hidup kita? Tidak lain memuliakan nama Tuhan. Waktu kita terbatas usia kita mungkin cuma sampai 80 tahun kata Musa. Apa yang kita bisa banggakan hari ini? Yang kita bisa banggakan. Tuhan ini aku anakmu. Aku tetap setia sampai sekarang mengikuti engkau. Melayani engkau. Bersama dengan keluarga. Itu yang kita tujuan sebenarnya yang Allah inginkan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Ujian yang pertama yang Abram alami adalah ketika Isaac lahir Bapak Ibu. Waktu Tuhan berkata kepada Abram dan Sarah. Kamu akan mengandung. Waktu Tuhan ngomong gitu. Ngomong hari ini. Tidak besok langsung jadi. Langsung hamil. Enggak. Butuh waktu berapa tahun? 25 tahun Bapak Ibu. Jadi Tuhan langsung bilang gini. Kamu akan mengandung. Tiba-tiba langsung hamil Sarah. Enggak. Itu butuh waktu yang lebih panjang lagi 25 tahun. Bayangkan Bapak Ibu. Proses apa yang terjadi di sana? Proses menunggu. Proses menunggu ini paling... Enggak nyaman Bapak Ibu. Anda mungkin pernah naik pesawat ya Bapak Ibu ya. Atau Anda yang suka traveling kemana-mana. Waktu Anda masuk ke bandara. Enggak langsung diarahkan naik pesawat. Bener enggak? Biasanya Pak ke kontor baru diarahkan ke ruang tunggu. Di ruang tunggu tersebut itu ruangnya enggak menyenangkan Bapak Ibu. Kadang mungkin kalau bandara kan AC-nya enak ya. Ada bandara yang AC-nya kurang dingin. Enggak tahu. Jadi di ruang tunggu itu reaksinya itu macem-macem. Jam berapa ya? Tanya petugas. Jam berapa Pak datangnya? Oh delay. Waktu delay. Aduh delay Pak. Reaksi kita apa? Macem-macem. Di ruang tunggu tersebut lihat respon kita. Kadang-kadang menantikan jawaban jalan menantikan apa namanya janji Tuhan. Ketika belum dapat Tuhan bawa kita di ruang tunggunya dia. Dan di ruang tunggunya itu, itu pasti ada reaksi-reaksi yang keluar di dalam kehidupan kita. Abram nunggu itu lama Bapak Ibu. 25 tahun baru Isaac itu lahir. Setelah mereka berhasil di dalam ujian ini Bapak Ibu, langsung Tuhan berikan ujian berikutnya. Enggak kalah beratnya. Ujian apa itu? Ketika Hagar dan Ismail keluar dari rumah. Itu lebih berat. Lebih berat mana? Menantikan anak atau usir anak? Yo. Jadi jawab Bapak Ibu. Menantikan anak, belum dapat anak, atau usir anak dari rumah? Lebih berat mana? Ayo. Salah gak apa-apa kita tetap pulang. Lebih berat mana Bapak Ibu? Dia tentunya usir anak dari rumah. Usir Ismail dari rumah loh Bapak Ibu. Berat itu. Tapi itu harus. Gak mudah. Anak. Darah dagingnya sendiri. Saya rasa Ismail itu juga disayang oleh papanya. Papa mana sih gak sayang sama anak? Pasti sayang. Pasti cinta itu loh. Tapi mau tidak mau harus keluar. Itu terkoyak hati Abraham. Lebih berat itu dong daripada nunggu. Belum dapat. Sudah ada. Udi usir anaknya keluar. Tapi Abraham itu kok dengan rela ya. Dia gak pernah curiga sama Tuhan. Tuhan mau main-main kah sama saya ini kah? Apakah karena saya ciptaan? Yang itu pencipta. Terus dia memainkan hidup saya. Enggak. Abraham gak pernah ngomong gitu sama Tuhan. Tapi dia tahu. Ini proses pengenalan akan Tuhan. Orang kalau kenal Tuhan. Gak gampang curiga sama Tuhan. Bener loh. Kalau kita kenal Tuhan. Paham siapa Tuhan yang kita sembah. Kita gak akan gampang ngomong atau sesuatu yang mencurigai Tuhan di dalam kehidupan kita. Hati-hati dengan kata kayaknya deh. Mungkin sepertinya Tuhan titik-titik. Kak sayang sama saya. Abraham di dalam kondisi seperti ini. Abraham gak mengeluarkan kata-kata itu di hadapan Tuhan. Kenapa? Dia udah kenal. Dia tahu. Jadi di dalam proses kehidupannya Abraham. Abraham itu manusia yang berpikir. Logika. Gak mungkin Abraham itu. Dia berpikir. Kita kalau ikut Tuhan. Berpikir coba. Tuhan sanggup gak? Kira-kira begini. Apa yang terjadi ya? Coba kita mulai renungkan itu Bapak Ibu saudara sekalian. Saya rasa di dalam proses perjalanan kehidupan Abraham. Abraham juga menggunakan logikanya. Oh iya ya. Tapi lama-kelamaan dia kenal Tuhan. Oke deh. Iya aku paham. Baik. Makanya ketika Ismail keluar dari rumahnya. Bukan berarti Abraham itu hatinya juga hancur. Tapi dia tahu maksud Tuhan. Dia ngerti apa yang jadi kerinduhannya Tuhan. Makanya itu dia rela. Kalau ini kisah ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita pernah mendengar kisah tentang seorang janda dengan bejana-bejananya. Yang dia pinjam ke tetangga. Benar terus Tuhan ini. Itu kan bicara tentang apa yang dia dapat berkat. Kemudian Simon Petrus kemudian mendebarkan jala. Terus Tuhan bilang ayo debarkan jalamu. Terus Petrus ngomong mulai ngomel. Ah gak dapat apa-apa Tuhan. Masa jangan begini ikannya kita mau dapat. Tapi dia taat. Kemudian gak aman waktu disembuhkan oleh Tuhan karena sakit kustanya. Itu kan proses apa. Ada setelah taat dengan hal tersebut. Kan dapat berkat. Kesembuhan, ikan banyak. Benar gak? Bejana minyak-minyak itu buli-buli minyak terisi. Tapi ini Abraham gak. Serahkan anak dapat apa coba. Apa janji Tuhan? Waktu saya merenungkan. Abraham itu waktu dia taat dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Yang dia kerjakan apa? Melepaskan hak. Bukan untuk mendapatkan hak. Beda. Waktu kita sama Tuhan kadangkala kita menuntut hak. Aku mau sungguh-sungguh pelayanan. Enggak. Aku mau sungguh-sungguh ini Tuhan. Perpuluhan semuanya Tuhan. Yang pikiran kita apa? Kan berkat nanti. Ada imbalannya. Feedback balik dari Tuhan. Tapi Abraham gak. Mau besem beli anak dapat apa coba. Mau berikan anaknya ini loh. Dipotong, dibakar, dan diserahkan. Dia menyerahkan hak. Bahkan sesuatu yang paling dia cintai. Yang dia paling mungkin 25 tahun menunggu. Tapi mau tidak mau diserahkan lagi kepada Tuhan. Ini penyembahan tingkat tinggi. Gak semuanya orang bisa. Ini Tuhan. Ada seorang kaya, pemuda yang kaya. Tuhan aku mau ikut engkau. Tuhan bilang, jual semua dahulu kebunyianmu ikut aku. Dia langsung berpikir dua kali. Alah. Mundur dia, gak ikut Tuhan. Ini beda. Ikut Tuhan seperti Abraham. Ini beda. Malah memberikan haknya. Memberikan apa semuanya ini Tuhan. Dia berikan segalanya kepada Tuhan. Ini luar biasa. Abraham ternyata sukses. Berhasil di ujian ketika Ismail harus keluar dari rumah. Bayangkan ya. Anak kita gak ketemu dua hari aja udah kangen banget. Aduh, kok belum pulang. Ada acara sekolah. Aduh, udah kangen banget gitu loh. Ini mau usir anak dari rumah. Harus keluar dari rumah. Hati mana, Bapak mana yang gak hancur. Abraham sama seperti kita, Bapak Ibu. Udah hati, udah perasaan, udah jiwa. Udah pikir. Tapi karena dia kenal Tuhan. Gak pernah curiga sama Tuhan. Dia gak pernah setengah-setengah sama Tuhan. Iya Tuhan. Dan ujian yang ketiga. Ketika pertaruan identitas, integritasnya Abraham itu ditaruhkan di sana. Lewat peristiwa Abi Melek. Abraham sudah sangat sukses. Abraham gak pernah minta kekayaan loh. Tapi sukses banget gitu. Lihat ya, Ibu Abraham itu. Waduh, dia udah jadi penguasa. Di tempat itu, pada waktu itu Bapak Ibu. Tiba-tiba dia, Abi Melek datang. Eh, kamu Abraham, kuasamu sudah semakin besar. Ikat janji dengan aku Abraham. Ikat janji beda dengan janji. Kalau ikat janji gak boleh dilanggar. Kalau janji, waduh. Sekali janji, ya tetap gak ditepati. Tapi kalau ikat janji zaman itu Bapak Ibu. Gak boleh dilanggar. Makanya Tuhan kita adalah Tuhan perjanjian. Tuhan covenant. Makanya kalau dia janji. Dia gak mungkin itu gak tepati. Dia gak akan pernah tenang hidupnya. Kalau tidak bisa menepati janjinya sama anak-anaknya. Makanya jangan takut Bapak Ibu. Dia pasti akan tepati. Abraham di dalam kondisi tersebut. Harus ikat janji dengan Abi Melek. Apa? Abi Melek bilang gini sama Abraham. Tolong jangan celakakan keluarga ku ya. Engkau jaga sampai ke keturunan-keturunanku. Engkau jaga jangan sampai mengalami kecelakaan atau apapun itu. Dari musuh-musuh di sekitar Israel dan sebagainya. Bayangkan loh apa hubungannya Abraham harus begini. Tapi Abraham itu kok mau. Dia pertarukan semuanya. Dia ikat janji dengan Abi Melek. Itu berat juga Bapak Ibu. Dan suatu ketika Bapak Ibu. Ketiga proses yang Abraham lewati ini. Baru proses yang terakhir. Menyerahkan anak. Menyerahkan isak di hadapan Tuhan di Bukit Moreah. Wah itu luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Makanya saya bilang tadi Tuhan serta mertang gak langsung mencobai seseorang. Tapi Tuhan lihat dulu karakter orang ini deh. Artinya Tuhan bilang begini. Ini kata-kata Tuhan. Tuhan bilang kayak gini. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Mencoba Abraham. Artinya seperti ini. Allah pengen lihat ada isi apa enggak. Hatinya ada isi apa enggak. Tuhan sebenarnya pengen lihat isi seseorang tersebut kayak gimana coba. Dan ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu. Abraham kok itu dengan rela. Dia rela melakukan penuh dengan ketaatan. Orang kalau semakin kenal Tuhan. Kadang semakin banyak diamnya. Diam bukan berarti ikut-ikutannya. Tapi Tuhan ngomong. Enggak gampang cerewet. Semakin kita kenal Tuhan sebenarnya itu semakin silent. Tuhan. Teduh jiwanya. Teduh jiwanya. Tenang jiwanya. Nanti Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kerinduan saya juga. Kerinduan kami. Bapak Ibu alami ketenangan itu dalam Tuhan. Amin. Semakin dalam kita kenal Tuhan. Semakin intim kita kenal Tuhan. Reaksi kita itu sebenarnya semakin. Tapi kalau sebaliknya. Kita belum kenal Tuhan. Belum terlalu dalam pengenalan kita akan Tuhan. Reaksinya kita itu macam-macam. Dan kompleks biasanya. Nyalakan keadaan. Nyalakan Tuhan. Nyalakan pasangan. Gara-gara kamu. Kayak begini. Tapi kalau orang kenal Tuhan. Dia lebih banyak. Mungkin gak berkata-kata. Tapi waktu dihadirat Tuhan. Dia ngerti. Dan dia pasti tahu bahwa Tuhan pasti akan tolong dia. Jadi ini Bapak Ibu. Kalau ingin lihat. Apakah kita sudah kenal Tuhan apa belum. Lihat reaksi kita tiap hari. Lihat reaksi kita tiap hari itu kayak apa. Apa dengan Tuhan. Coba. Dan biasanya itu reaksinya kita itu macam-macam. Abraham waktu serahkan anak. Dia ngomong. Gak ngomong apa-apa. Dikatakan firmannya. Ambillah anakmu yang kutunggal itu yang kau kasih. Yakni Isaac. Pergilah ke Tanah Morea. Dan persembahkanlah dia di sana. Sebagai korban bakaran pada salah satu gunungnya. Akan kuatakan padamu. Keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang. Dia taat dalam diam. Ini loh. Taat dalam diam itu susah. Tidak usah ngomong. Lakukan baik. Kerjakan aja. Meskipun berat. Abraham gitu. Dia kerjakan. Makanya itu dia gak ngomel. Gak ada kata-kata. Kemudian Abraham berbantahan-bantahan sama Tuhan. Akhirnya Abraham nego sama Tuhan. Kita temukan ayat tersebut. Enggak. Kita gak akan temukan kalimat atau ayat tersebut. Dia gak pernah nego dengan Tuhan. Gak pernah apa namanya hitung-hitungan dengan Tuhan. Iya dia lakukan. Meskipun hatinya pedih mungkin. Tapi dia sudah tahu Bapak Ibu. Karena dia kenal Tuhan. Makanya di ayat. Kalau kita mundur lagi. Di ayat yang di pasal 21. Ayat yang ke. 33. Abraham berkata gini. Tuhan berkata. Firman Tuhan berkata gini. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba. Dan memanggil di sana nama Tuhan. Waktu tiga ujian itu. Tiba-tiba Abraham panggil nama Tuhan. Bukan hanya sekedar panggil loh Bapak Ibu. Kita kalau panggil nama Tuhan kan sudah biasa. Tuhan Yesus Kristus. Tapi Abraham panggil nama Tuhan itu menggunakan kata sem. S-E-M. Artinya apa? Ketahuan karakternya Tuhan kayak apa sama Abraham. Sudah ketahuan identitasnya Tuhan. Sama Abraham itu kayak apa? Otoritasnya Tuhan mulai ketahuan sama Abraham. Bahkan karakternya Tuhan sudah dipahami oleh Abraham. Itu maksudnya. Makanya Abraham gak pernah neko-neko. Dia udah tahu. Ya. Dia panggil nama Tuhan. Artinya apa? Aku sudah kenal otoritasmu Tuhan. Aku sudah tahu caramu bekerja. Aku sudah tahu bagaimana kau akan lakukan ini Tuhan. Aku sudah ngerti karaktermu Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Aku siap Tuhan. Itu artinya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tapi dia kenal otoritasnya Tuhan. Makanya dia gak pernah nego sama Tuhan. Gak pernah, ayo, ayo Tuhan. Gini aku berat Tuhan. Begini macam-macam. Dia gak pernah ngomong. Dia ambil anaknya, ayo pagi-pagi. Kita kemana? Kita pergi sembayang. Dia ngomong sama anaknya. Bapak Ibu. Di dalam Ibrani 11 ayat 17. Ini yang, yang luar biasa sekali yang, waktu saya terbatas, saya cepat. Ibrani 11 ayat 17 disana dikatakan. Karena iman, maka Abram tak kalah ia dicobai mempersembahkan Isaac. Isaac, ia yang telah menerima janji itu. Relah mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Isaac lah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ayat 19. Karena ia berpikir. Kalau ikut Tuhan kita berpikir ya Bapak Ibu. Maksudnya itu Abram waktu ngalami ujian tersebut. Kata berpikir disini menggunakan kata logisomai. Artinya apa? Dia inventaris apa yang pernah Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Dia melakukan tindakan inventaris. Oh ini Tuhan pernah tolong ini kok gak pernah aku dibiarkan. Waktu kapan lalu kamu butuh ini kan Tuhan tolong. Waktu kamu seperti ini tidak Abram catat. Sehingga dia itu dia berani. Kalau kamu mengambil anakku silahkan ya Tuhan. Kenapa? Inventaris catatan-catatan dia tentang kebaikan Tuhan begitu banyak. Sekarang pertanyaannya buat Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu kita semua inventaris catat kebaikan-kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Kalau banyak kenapa kita ragu? Makanya kalau orang percaya kenapa bertanya sama Tuhan? Pertanyaannya itu Bapak Ibu. Makanya Abram gak bertanya sama Tuhan. Kenapa? Ngapain bertanya? Sudah percaya. Pasti Tuhan tolong kok. Pertanyaannya kita begitu sama Tuhan apa enggak? Kita percaya Tuhan akan tolong kita apa enggak Bapak Ibu? Lihat. Yang terakhir reaksi anaknya. Ishak waktu dipersembahkan bukan masih bayi, anak-anak. Tapi menurut penelitian dia itu usianya udah akil balik. Remaja. Tapi kok bisa mau dia? Waktu perjalanan Abram itu sudah tua banget. Usianya udah seratusan. Waktu dapat Ishak. Yang pikul kayu bakar itu bukan Abram. Enggak kuat dia. Nanti enco. Yang pikul kayu bakar sampai bukit mori ya. Ishak tenaganya kekar. Waktu di atas gunung Ishak nyatanya apa? Pisau sudah ada. Kayu bakar sudah ada. Api sudah ada. Dombanya korbannya apa? Untung. Abram gak jawab. Korbannya kamu. Sekali Ishak tendang. Tak guling dia. Abram ngomong apa? Tuhan menyediakan bagi kita. Waktu di dalam perjalanan itu saya rasa Abram ketar-ketir. Ikut Tuhan kan kayak agak nafasnya agak tersengal-sengal kadang-kadang kalah ya Bapak Ibu ya. Aduh. Aduh. Kayak begitu perjalanan ikut Tuhan. Bagaimana ini tuh? Di dalam perjalanan itu Abram lagi inventaris. Logisoma ini Abram. Waktu itu Tuhan tolong. Ini Tuhan sertai 25 tahun penantian. Tuhan pasti menyediakan. Makanya waktu Ishak tanya mana? Tuhan sediakan. Dan apa yang terjadi? Ishak juga di dalam didikan Bapaknya yang luar biasa. Ishak itu ngerti. Dia tinggal sama Bapaknya. Tahu karakter Bapaknya. Tahu imannya Bapaknya. Makanya dia ikut percaya. Dan Ishak pun yakin Bapak Tuhan pasti akan menyediakan. Dan apa yang terjadi? Ya. Tuhan baru mau angkat pisau. Eh stop 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 stop. Jangan kau apa-apakan dia. Hari ini aku udah kenal siapa kau Abraham. Kalau Tuhan bilang hari ini udah kenal. Sebut nama kita. Tuhan kenal gak? Tuhan kenal gak kita? Waktu pisau. Udah di atas lehernya Ishak. Tuhan bilang berhenti cukup. Dan ini yang terjadi. Kemenangan demi kemenangan. Tuhan nyatakan dalam kehidupan Abraham. Lihat reaksi kita. Apakah kita kenal Tuhan? Tuhan berhenti keng. Tuhan. 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 Terima kasih.